Yo what's up guys Video kali ini Gue berkesempatan untuk mengesplor suatu rumah Yang berada di bilangan Selatan Jakarta Menurut informasi yang beredar Bahwa Dulu Lokasi ini merupakan Suatu Rumah yang ditinggali Oleh Para pejabat negara Lebih dari 30 tahun Rumah ini sudah tak berpenghuni Mitos yang beredar Sering sekali Warga Yang melintas Di lokasi ini Sering diganggu oleh Makhluk-makhluk Tak kasat mata Atro Musik Yo mari guys Disini Ketika baru pertama masuk Kita langsung sudah disambut oleh Sosok kocong dan kunci Kita langsung masuk guys Ini lokasinya ya teman-teman Berada di daerah selatan Jakarta Ini merupakan suatu rumah yang sangat mewah Pada masanya Ini kurang lebih sekitar 30 tahun sudah terbengkalai Dan saat ini suasananya hujan deras teman-teman Bisa dikatakan kalau suatu lokasi Dengan keadaan yang hujan deras seperti ini Sosok-sosok mahluk-mahluk astral itu Sangat banyak banget Berada di lokasi seperti ini Dan ini luas banget teman-teman Dan ini luas banget teman-teman Di sebelah sana Ini ada tamannya Ya luas banget teman-teman Dan sini ada pohon pisang Kita gak bisa kesana teman-teman karena hujan Dan gue gak mau Perangkat gue nanti terjadi kerusakan Jadi kita bikin aman aja disini teman-teman Ya ini luas banget Dimana disana masih ada satu kamar lagi Kamar disana itu sudah penuh dengan seperti ini teman-teman Nah dan ini kan akar-akarnya masih sedikit Tapi kalau yang disana teman-teman Itu semua full penuh dengan akar teman-teman Wah gila Oh agak bagian bawahnya Ada linggis disini teman-teman Gak tahu nih Kenapa ada linggis disini Ada suara Kita lanjut Ke bagian sini teman-teman Ada satu kamar lagi Dan kamar ini Masih aktif sepertinya teman-teman Masih ada gudangnya disini teman-teman Masih ada barang-barang disini Halo Ada orang disini Setahpun Oke masih Dan disini gue rasa Hawanya panas banget teman-teman Hawanya panas banget disini Gak tahu kenapa Serem banget disini teman-teman Kita lanjut lagi jalan teman-teman Wih Ada yang jatuh Apa ini tuh gue gak tahu Ini ada satu kandang Wow Keren banget teman-teman Bisa-bisanya disini ada kandang teman-teman Bekas kandang apa nih Kandang ulur ya Ini takut ada ulurnya disini Kita jalan lagi teman-teman Oke guys Saat ini kita lagi ada di daerah Bagian kamar teman-teman Kamarnya luar biasa Bisa teman-teman lihat Sudah ancil bagian plafon Ini sekitar 30 tahun yang lalu Sudah ada teman-teman Dan ini sangat klasik banget Dilihat dari desain Bagian kaca kamarnya teman-teman Luar biasa keren banget Wow Aduh Kamar mandi Ngeri banget gue ngeliat kayak gini Ngeri banget Sapu lidi men Ngeri banget ya ampun Ustapul nih kita udah di area kamar mandi Tapi kamar mandinya biasa teman-teman ya Gak pake batak gitu Gak pake batak Eh ini ada apaan Wow Ada celurit teman-teman Ngeri kali hari ini Wastafelnya Nah Ada satu lubang Lubang jin itu Ada jin situ ya Ada jin teman-teman Ada lubang jin Wow Ya keren kan teman-teman Ini yang dibilang gue bilang klasik teman-teman Ya bener-bener rumahnya klasik banget Dia punya kaca Keren Lingkaran dan kotak-kotak gitu Luar biasa keren Lanjut teman-teman Kita ke bagian yang lain Wow Sorry teman-teman Ini kamarnya udah Banyak yang bocor Sudah ancur Kita gak bisa lebih ke daerah sana lagi Kita lihat dari sini ya teman-teman Lihat desainnya keren banget Desain kamarnya luar biasa Ini kamar Kacanya itu udah kayak pintu Kayak tempat Jalur masuk ya teman-teman Oke Oke teman-teman Dan Padahal ini dingin Hujan saat ini Tapi yang gue rasain Panas teman-teman disini Assalamualaikum Ada tulisan Step Oke ini ada satu kamar lagi teman-teman Wow Dan kamar ini Gila teman-teman disini banyak banget Nyamuk Nyamuknya banyak banget Gue udah nyamukin teman-teman Gila betul-betul Ini kamarnya Kayaknya masih kamar Keluarga ya teman-teman Tapi bagian atasnya udah Bolong gak ada genteng ya teman-teman Ini gue keluar banget Halo Wow Udah gak ada lagi kasur-kasur disini teman-teman Yang ada pohon jatuh teman-teman Di dalam ini dipenuhi dengan pohon Ya ampun Serem banget guys Lanjut guys Bagian bawahnya Ini keramiknya juga gak ada teman-teman Ini hujannya deras banget Wow Gokil Sorry kalau misalnya suara gue gak Kedengeran jelas Karena emang ini hujannya gede banget teman-teman Ini teman-teman Dia punya akar sudah masuk ke dalam rumah Luar biasa teman-teman Astagfirullahaladzim Ini udah gak ada Bagian luar kita ke bagian luar Aduh ini kena air hujan nih kameranya ya Allah Halo Wow Wow Oke teman-teman bagian luarnya Mantap kali Oke jadi seperti ini aja teman-teman Di luar itu Luas banget teman-teman Ini gue kasih lihat ya teman-teman ke kalian ya Ini luas banget Asli gue merinding disini gue sendirian teman-teman Nah Ini tamannya Luar biasa luas Ya jadi sampai kesana itu sangat luas banget kamarnya ini Ruangannya Halamannya teman-teman masuknya Gokil sih Astagfirullahaladzim Merinding teman-teman Gue disini masuk sendirian ya Allah Dewi Surya 16 mantau di luar Ini bedanya kalau sama live ya teman-teman ya Lebih kerasa serem ya teman-teman Karena gak ada yang mantau teman-teman Ya kalau terjadi apa-apa mereka gak ada yang tau Yang di luar tuh gak tau apa yang terjadi Di bagian atas pelafon ya Dari bagian halaman belakang rumah teman-teman Ya seperti ini aja teman-teman Lokasinya kita sudah muterin Suasanya seperti ini Ini memakan rumah yang sangat klasik Yang luar biasa sudah kurang lebih 30 tahun terbengkal ya teman-teman Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati